Oke teman-teman ini video lanjutan dari video dua hari lalu mungkin ya jadi kemarin itu kita sudah cek harman kardon yang kondisinya mengkarat ini ya dan kita mendapatkan bahwa dia short tidak menyala dan short ya kita ukur short di bagian yang ini ya sebentar kita ukur kemarin short di bagian yang ini cuman tadi kita cek di sini tidak short ternyata shortnya itu ada di bagian sini teman-teman dan ini sudah dicopot kalau di video sebelumnya kita cek di sini ada bunyi Bip eh bukan bunyi Bip menunjukkan angka nol gitu ya sekarang kita akan tes lagi nah ini dia ini short short ya ya teman-teman bisa lihat ini short ya 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 teman-teman bisa lihat sudah sudah tidak menunjukkan angka nol dan ini sebenarnya sudah bisa nyala anap ya ini kita pasang antena dulu deh iya ini Bluetooth Coba kita pasang pakai baterai cadangan kita dan ini coba oke sudah bisa menyala ya teman-teman ya ini apa sih ke luutnya sudah berkedip ada nggak kita tes adanya aja dulu ini onyx berapa sih? onyx 1 atau 2? onyx 1 berarti ya? kayaknya onyx 1 apa beda onyx 1 sama onyx 2? enggak, kalau onyx 2 biasanya ada tulisan apa gimana ini kan ada tulisannya, berarti 1 mungkin enggak mau dikonekin? enggak usah jadi oh ya boleh juga mau enggak dia suaranya temblili belum ya jangan lopetnya rusak eh belum oke udah mau jadi rusaknya cuma karena kapasitor short di bagian sini ya ini pendinginnya kita copot terus kita ukur-ukur kapasitor mana yang short ternyata di bagian sini dan itu jalurnya mungkin paralel dengan yang ini jadi pada saat kita ukur ini kemarin di video sebelumnya itu dia ke detect short gitu ya ini sudah dicopot nanti kita akan pasangkan nilai yang sama ini cuma untuk tes aja dulu dan bluetoothnya bisa connect ya baterainya baterainya ini kondisinya rusak teman-teman ya kita cek tegangan di baterainya already on ternyata baterainya tidak ter detect juga atau mungkin kosong mungkin masalahnya sama dengan harman kardon sebelumnya yang baterainya masuk ke tahap apa itu ya tahap tidur kali ya buka yang jelas disini aku mau bilang bahwa mungkin penanganan kita untuk baterai itu sama seperti harman kardon sebelumnya kita akan suntikan tegangan juga tidak dan semoga dengan disuntik itu dia bisa nyala lagi gitu ya nanti kita akan lanjutkan videonya baterainya masih dalam kondisi bagus teman-teman ya jadi ini belum pernah dibongkar cuman tegangannya nggak keluar otomatis kita harus buka ini kemasannya kita buka kemasannya dan kita ukur langsung dari sel baterainya oh iya teman-teman jadi nggak cuma harman kardonnya aja yang yang berkarat ya ternyata baterainya juga sudah karatan teman-temannya ini seperti teman-teman lihat jadi baterainya berkarat sampai di bagian dalam otomatis ini harus diganti lebih baik ya kita nggak mau nanti karatnya bikin baterainya short atau meledak nantikan bahaya yang jelas dari harman kardonnya sendiri itu sudah bisa menyala kita buktikan dengan menyalakannya menggunakan baterai yang ini ya dan sudah bisa connect bluetoothnya jadi ini secara keseluruhan shortnya itu diakibatkan oleh karat semuanya jadi rusak ya baterai rusak terus kapasitor juga short ya jadi kelihatannya dia mati total padahal kapasitornya short kapasitor short itu dilepas sudah bisa nyala lagi nah kayak gitu BMSnya masih aman? nggak mengkarat? nggak nah coba 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 ada tegangan apa nggak baterainya atau nggak sama sekali nggak ada sama sekali ya mati berarti nggak usah dah ganti aja besok aja ganti yang penting udah tahu aja ya teman-teman itu dia kelanjutan video kita harman kardon yang ada dua itu ya jadi yang satunya kita tanganin dengan suntik tegangan ke baterai tapi yang ini baterainya sudah berkarat banget kita nggak mau ambil resiko kita akan ganti aja yang baru tapi BMSnya kita akan tetap pakai yang lama ya jadi ini bakal kita pasang lagi kapasitor yang dicopot dan kita akan pasang pendinginnya juga baru kita rapikan mungkin bersihkan dikit karatnya ya kita pakai kuas nanti oke terima kasih sudah menyaksikan vlog hari ini hari ini kita tadi keliling keluar ya kerjaan di luar tadi ya jadi kita belum sempet bikin video yang lebih lebih apa ya lebih oh wow iya iya jadi besok aja dah oke sampai jumpa teman-teman kita nggak ada baterai ada ada di rumahku tak taruh kali ini jangan lupa